Halo, Assalamualaikum back to my channel kali ini saya ingin berbagi resep yaitu cara membuat olahan tahu yang super crispy dan enak pedas dan juga manis nah, bagi kalian yang ingin tahu cara membuatnya dan bahan apa aja yang digunakan silahkan menonton untuk bahannya disini saya siapkan semua bahan pertama saya mempunyai 5 potong tahu putih ukuran sedang selanjutnya ada 3 siung bawang bombay 1 siung bawang putih dan beberapa butir cabai rawit 2 batang daun bawang yang sudah diiris-iris kecil kemudian ada lagi 2 batang daun seledri yang sudah diiris-iris selanjutnya saya ada garam halus penyedak berasa dan gula secukupnya selanjutnya ada 2 sendok makan tepung terigu protein rendah selanjutnya ada kecap manis kita gunakan secukupnya aja ada sauri saus tiram terakhir ada sambal saus tomat langkah pertama saya akan hancurkan 5 potong tahu putih saya hancurkan hingga halus nah ini dia tahunya setengah halus kemudian saya hancurkan terus menerus dengan menggunakan sendok setelah tahunya halus kemudian saya tambahkan garam dan penyedak berasa secukupnya lalu saya tambahkan 2 sendok makan tepung terigu protein rendah lalu saya aduk-aduk lagi kemudian saya akan iris-iris 3 siung bawang merah disini saya gunakan bawang merah ukuran besar selanjutnya saya akan iris-iris kecil 1 siung bawang putih disini saya gunakan cabai rawit sekitar 5 buah atau 5 butir saya akan iris-iris serong sesuai selera tahap selanjutnya saya akan siapkan minyak goreng untuk menggoreng tahu yang sudah kita hancurkan tadi dan sudah diberi bumbu kemudian kita cetak bulat-bulat seperti ini lalu kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas disini kita goreng tahunya menggunakan api sedang agar tahunya tidak cepat gosong kita goreng tahunya hingga selesai disini kita goreng tahunya sekitar 5-7 menit hingga tahunya berubah warna menjadi kecoklatan nah ini dia tahunya sudah kecoklatan sebelah kemudian kita balikkan hingga masaknya benar-benar sempurna setelah tahunya matang kemudian kita angkat dan kita sisihkan kita angkat menggunakan saringan agar minyaknya akan turun ke bawah lalu saya akan menumis bawang merah dan bawang putihnya disini saya gunakan bawang merah sekitar 3 siung dan bawang putih 1 siung selanjutnya saya akan tambahkan cabai rawit yang sudah kita potong-potong tadi kita tambahkan sambal saus tomat kemudian sauri saus tiram kita tambahkan sekitar 2 sendok makan lalu saya aduk-aduk rata hingga semuanya tercampur dan kita aduk-aduk hingga semuanya benar-benar matang kemudian saya tambahkan 1 sendok makan kecap manis dan juga saya aduk-aduk hingga merata terakhir saya akan masukkan garam halus dan gula sekitar setengah sendok makan kemudian saya aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur selanjutnya saya akan tambahkan daun bawang dan daun seledrinya kemudian kita aduk-aduk hingga daun bawang dan daun seledrinya layu setelah semuanya matang kemudian kita masukkan tahu goreng yang sudah kita goreng tadi dan jangan lupa diaduk-aduk hingga bumbunya meresap ke dalam tahu yang sudah kita goreng tadi setelah semuanya tercampur rata kemudian saya sisihkan ke dalam piring untuk siap kita nikmati bersama keluarga nah ini dia olahan tahu goreng yang crispy enak dan gurih cara membuatnya simple banget kan nah bagi teman-teman yang belum subscribe like komen and share silakan ya dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati